Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Joe di El Jawahir Channel Youtube Kali ini saya akan share ke teman-teman semua tentang bagaimana mengubah atau meng-color grading sebuah footage video menggunakan aplikasi VN aplikasi pada perangkat HP Android Nah sebelumnya teman-teman harus pastikan untuk HP-nya support dengan kualitas 4K saat menampilkan video di perangkat Android kita Jadi langkah pertama teman-teman perlu mendownload aplikasi VN Nah ini dia aplikasinya teman-teman langsung saja install ya sembari menunggu instalasi selesai kita download file color gradingnya ya teman-teman bisa langsung buka linknya yang berada di kolom deskripsi Nah ini dia untuk website color gradingnya ya langsung saja klik download ya pada bagian download Nah kemudian akan tampil jendela download Nah oke setelah download selesai teman-teman akan mendapatkan sebuah file berbentuk zip ataupun RAR ya jadi disini kita perlu untuk mengekstraknya ya untuk aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi explore jadi mudah untuk mengekstrak ya oke nah jadi kita perlu ketahui ya jadi untuk file color grading ini berekstensi tube jadi titik tube ya jadi belakangnya tube nah ini adalah file-file color grading yang telah kita download tadi ya oke langsung saja kita buka aplikasi VN nya langsung bisa dilelawati kita langsung izinkan ya teman-teman langkah pertama teman-teman klik pada bagian ini kemudian klik mengerti kemudian proyek baru nah pada bagian video kita bisa mencari folder-folder yang ada disini ya kita bisa klik pada bagian ini kita akan meng color grading video-video yang ada disini ya jadi langkah pertama teman-teman import videonya ke timeline timeline dari aplikasi VN ini teman-teman bisa klik beberapa ya teman-teman bisa pilih kemudian klik pada bagian ini nah dia akan memproses jadi untuk kualitas videonya ini 4K ya jadi resolusinya 4K jadi wajar untuk prosesnya membutuhkan waktu yang lama kita tunggu saja oke untuk proses import telah berhasil dan ini adalah tampilan awal ya timeline kita bisa sebut timeline ini untuk pada bagian bawah ini kita bisa menggesernya ya untuk melihat preview nya ini adalah layar preview ya oke jadi kita langsung untuk mengimport file yang telah kita ekstrak tadi ya file jubel atau file color grading yang tadi kita download dengan cara mengklik ini pada bagian filter ya kemudian teman-teman klik menambahkan nah kemudian kita tinggal ok nah disini kita langsung saja cari untuk file yang telah kita download tadi oke jadi ini adalah filenya ya yang telah kita ekstrak tadi jadi teman-teman langsung saja import satu-satu misalnya ini kita langsung saja buka pilih yang ini nah kemudian akan muncul disini ya ini adalah file yang tadi kita import barusan kita import ini untuk file asli jadi tanpa filter ataupun color grading ya ini color grading nah untuk aplikasi VN ini menyediakan beberapa color grading yang bisa teman-teman pilih jadi bawaan dari aplikasi VN ini ya teman-teman jika rasa cocok bisa langsung saja dipakai untuk file color grading dari bawaan VN ini ya oke langsung saja kita import lagi ya import semuanya oke jadi setelah teman-teman import semua ya atau beberapa jika sudah ada yang cocok nah ini adalah file color grading yang kita import tadi nah teman-teman bisa langsung saja menyesuaikan disini misalnya teman-teman pilih yang ini kemudian klik menyesuaikan bisa teman-teman rubah ya untuk paparan mungkin kontras kontras kemudian kecerahan mungkin nah ini dia teman-teman bisa atur disini ya nah ini dia fignet misalnya ya teman-teman atur nah oke jadi untuk mengatur atau menerapkan semuanya teman-teman perlu untuk mengklik ini ya misalnya kita klik ini dia tidak akan mengaplikasikan ke semua footage videonya ya jadi teman-teman perlu mengklik ini yang tengah ya jadi kita klik nah jadi untuk semua video akan sama untuk file color grading dan yang telah kita atur tadi ya oke setelah itu teman-teman juga bisa untuk menambahkan musik ya jadi teman-teman hanya mengklik ini kemudian pilih musik nah kita bisa mengklik pada bagian ini plus kemudian manager file kita cari file musik yang telah kita download oke dia akan tampil di paling atas ya teman-teman jadi kita bisa preview disini kemudian kita bisa langsung saja klik memilih ini oke jadi kita bisa menentukan ketukan dari musik yang akan kita pakai ya pada video footage drone ini yang akan kita color grading kita cukup mengklik ketukan musik kita play kemudian kita klik pada bagian ini ya coba kita play nah ini dia nah misalnya kita menentukan ketukannya pada saat videonya berganti ya kita bisa klik nah ini dia oke saya rasa cukup kita langsung saja tekan ini kita langsung saja tekan ini lagi untuk file musik sudah tertata ya kita langsung saja mengedit ya pada bagian video timelinenya nah kemudian kita akan merender untuk video yang telah kita edit ini ya kemudian kita sudah kasih color grading dan efek-efek ya kemudian musik juga nah langsung saja teman-teman klik pada bagian ini kita klik nah disini akan tampil menu export ya atau render ya jadi teman-teman bisa mengaturnya untuk standarnya sih 1080 ya untuk instagram kemudian tiktok juga untuk fps nya pakai yang 30 juga gak masalah kalau 24 ini agak patah-patah dia ya untuk gambarnya kita pakai 30 kemudian pada bagian bitrate kita bisa mengaturnya tinggi ya jadi ketajamannya maksimal ya kita pilih yang tinggi kemudian teman-teman langsung saja klik pada bagian ini oke ini adalah proses rendering atau membuat video ya nah setelah selesai teman-teman langsung saja tekan simpan ke album kita oke nah dia akan tersimpan ke album kita bisa lihat ya nah ini adalah video yang telah kita edit tadi kemudian kita beri color grading dan efek-efek lain dan musik juga ya oke setelah ini saya akan membandingkan ya untuk footage drone yang telah kita color grade ini dengan tanpa color grade kita nanti lihat ya teman-teman ya terima kasih teman-teman sudah menonton videonya jangan lupa klik like share videonya kemudian subscribe channelnya dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial-tutorial yang ada di channel LJawahir terima kasih sampai jumpa di video lanjutan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.